Laron penghisap darah jelit 18. Masa lalu persekutuan Raja Wali Emas. Kenapa semuanya kosong teriak N.I.O. Sin sambil mencak-mencak macam monyet kebakaran jenggot. Tidak selang berapa saat kemudian seluruh peti besi yang ada dalam ruangan itu sudah dibongkar habis, tapi hampir semuanya merupakan peti-peti kosong. N.I.O. Sin mulai kejang, sekujur badannya menjadi kaku kemudian gemetar keras. Untuk sesaat suasana menjadi hening, sinar mati semua orang nyaris tertuju ke atas ketujuh buah peti itu. Tidak ada yang bicara, tidak ada yang bergerak, yang kedengaran hanya dengus napas yang memburu. Entah berapa lama sudah lewat, akhirnya seseorang memecahkan keheningan. Orang itu adalah Leong Giopo. Perkataan pertama yang muncul dari mulutnya adalah jeritan kaget, mana harta karunnya? Di mana harta karunnya disimpan teriakan itu pun sangat tajam dan melengking, jauh lebih tajam daripada hujan anak panah yang menyembur keempat penjuru. N.I.O. Sin yang menjawab duluan, dia tuding tumpukan peti itu sambil serunya, ketika meninggalkan ruangan ini tempoh hari, harta karun itu masih terletak dalam tujuh buah peti besi ditambah 23 buah meja kecil, tapi sekarang, semuanya telah hilang lenyap sungguh teriak Leong Giopo keras. Tentu saja sungguh jawab N.I.O. Sin sambil berteriak pula, sebenarnya apa yang telah terjadi tiba-tiba Leong Giopo tertawa dingin. Kalau ingin tahu duduknya perkara, kau mesti bertanya kepada seseorang siapa dia sahut Leong Giopo sambil menuding ke arah siang huhoa. Dia betul dia, hanya dia seorang yang mengetahui duduknya perkara seru Leong Giopo lagi. Dia maju dua langkah, kemudian sambil menunjukkan jari tangannya nyaring menempel di ujung hidung siang huhoa, terusnya, sebetulnya sudah kau larikan kemana harta karun itu? Aku tidak pernah menyentuh harta karun itu jawab siang huhoa tanpa perubahan mimik muka. Kau tidak membawa lari barang-barang itu jengek Leong Giopo, tiba-tiba dia mendongakan kepalanya dan tertawa keras, dibalik gelap tertawanya itu penuh mengandung nada ejekan dan sindiran. Siang huhoa tidak gusar, pun tidak ikut tertawa, dia masih berdiri tenang di tempat. Selesai tertawa Leong Giopo menarik kembali tangannya sambil bercekak pinggang, seakan-akan dia ingin mengucapkan sesuatu. Tapi sebelum dia sempat berbicara, M.I.O. Sin sudah berteriak duluan, atas dasar apa kau merasa begitu yakin kalau harta karun itu dilarikan dia? Atas dasar apa betul? Atas dasar apa ada tiga alasan? Pertama, hanya dia yang bisa mengelabui pengawasan dan pengamatan para petugas jaga yang berpatroli dalam ruang perpus tidakkaan ini. Hmm, dengan kehebatan ilmu silatnya memang tidak sulit baginya untuk melakukan hal seperti ini. Tapi kemudian dia mengjeleng pula sambil katanya, alasan ini tidak cukup kuat, sebab orang yang hebat ilmu silatnya bukan cuma dia seorang Leong Giopo tidak mencoba berdebat. Kembali ujarnya, kedua, hanya dia seorang yang memahami karun untuk membuka pintu rahasia itu, hanya dia yang bisa mematikan alat jebakan serta memasuki ruang bawah tanah. Alasanmu ini memang tepat sekali kembali N.I.O. Sin manggut-manggut, apakah kau masih memiliki alasan lain yang lebih bagus? Masih ada satu lagi, hmm, apa alasanmu yang ketiga itu dengan sorot metu yang tajam bagaikan Semilu Leong Giopo menatap wajah Siang Huhoa sekejap, kemudian teriaknya, ketiga, karena dia memang dasarnya seorang pencoleng kecuali Siang Huhoa, hampir semua orang dibuat tertegun setelah mendengar teriakan tersebut. Kau bilang dia, dia adalah seorang pencoleng tanyaan I.I.O. Sin dengan wajah penuh keraguan. Betul, bukan cuma pencoleng kecil, dia bahkan seorang perampok ulung seru Leong Giopo sambil manggut-manggut. Kau jangan sembarangan menuduh orang kau anggap aku adalah taip manusia yang suka sembarangan menuduh apa buktinya kalau dia itu perampok Jika seorang perampok selesai melakukan kejahatannya masih meninggalkan bukti, maka dia tidak bisa disebut seorang perampok ulung Lalu dari mana kau bisa tahu kalau dia adalah seorang perampok ulung Aku harus melakukan penyelidikan hampir tiga tahun lamanya, setelah bersusah payah mengumpulkan saksi dan bukti Barulah aku berani mengatakan secara begitu meyakinkan Tiba-tiba I.I.O. Sin memperhatikan Leong Giopo beberapa kali, mengamatinya dari ujung kepala hingga ke ujung kaki Kemudian ujarnya, rasanya kau tidak mirip seorang opas yang sedang melakukan penyelidikan Aku memang bukan seorang opas Kalau memang bukan opas, kenapa kau lakukan penyelidikan itu sebab aku harus menyelidikinya hingga jelas Kenapa sebab aku punya ganjalan dengannya Ganjalan apa dia pernah merampas barang milikku Barang apa intan permata dan emas perak yang tidak ternilai jumlahnya Masa ada kejadian seperti ini aku memiliki sebuah kelebihan yakin tidak pernah suka berbohong N.I.O. Sin berseru tertahan oleh karena dia pernah merampas intan permata Emas perak yang tidak ternilai harganya dari tanganmu Maka kau melakukan penyelidikan atas dirinya benar N.I.O. Sin manggut-manggut berulang kali Kelihatannya apa yang kau katakan memang merupakan kejadian nyata Katanya, kalau tidak, buat apa kau menyelidiki jejaknya hampir selama 3 tahun? Tepat sekali Leong Giokpo tertawa dingin Cuma terus terang Dalam 3 tahun ini aku bukan cuma menyelidiki dia seorang saja W.I.O. Selain dia, pada saat yang bersamaan aku pun menyelidiki seseorang yang lain Siapakah orang itu Jui Pak He untuk kesetian kalinya N.I.O. Sin berdiri termangung Setelah tertawa dingin, Leong Giokpo berkata lebih jauh Sebenarnya untuk melakukan penyelidikan aku tidak perlu menghabiskan waktu hingga 3 tahun lamanya Yang menjadi persoalan adalah sejak 3 tahun berselang mereka berdua sudah berselisih dan memisahkan diri Satu tinggal di utara yang lain tinggal di selatan Itulah sebabnya aku butuh waktu selama 3 tahun untuk berlarian antara utara dan selatan Jadi kau mengatakan Jui Pak He pun seorang perampok ulung Tanya N.I.O. Sin dengan nada penuh selidik Betul, dia memang seorang perampok ulung Kalau ku dengar dari nada pembicaraanmu, seolah kau mengatakan bahwa Jui Pak He adalah komplotan dari Siang Hu Hoan Memang begitulah kenyataannya ada satu hal kau mesti menerangkan dulu sejelas-jelasnya seru N.I.O. Sin kemudian sambil menarik muka Soal apa kau harus bertanggung jawab terhadap setiap patah kata yang kau ucapkan Tentu saja aku akan bertanggung jawab Baiklah ujaren I.I.O. Sin kemudian Kau mengatakan Siang Hu Hoa dan Jui Pak He bekerja sama merampas intan permata Emas perak yang tidak ternilai harganya dari tanganmu Bukan begitu sebenarnya intan permata Emas perak yang dirampok mereka itu bukan milikku seorang Lalu milik berapa orang tiga orang Siapa dua orang yang lain Wan Kiam Peng dan Cuh Hiap Tidak heran kalau dalam surat wasiatnya Jui Pak He mewariskan seluruh harta kekayaannya Untuk kalian bertiga seru N.I.O. Sin kemudian seakan baru menyadari akan sesuatu Bukan diwariskan, tapi hanya mengembalikan barang-barang itu kepada pemilik lamanya Kalau didengar dari nada pembicaraanmu Seakan semua yang kau tuduhan merupakan kejadian nyata Jika kau masih sanksi atau ragu Kenapa tidak ditanyakan kepada Siang Hu Hoa saja Tanpa terasa N.I.O. Sin mengalihkan sinar matanya ke wajah Siang Hu Hoa Belum sempat dia mengucapkan sesuatu Liyong Giok Po sambil menatap kajam wajah lelaki itu sudah berkata duluan Seorang lelaki sejati berani berbuat berani bertanggung jawab Kau seharusnya berani mengatakan hal yang sesungguhnya HMM Kau tidak usah khawatir sahut Siang Hu Hoa sambil tertawa dingin N.I.O. Sin segera maju mendekat Tegurnya kemudian Benarkah kau adalah seorang perampok ulung Boleh dibilang begitu ternyata Siang Hu Hoa mengangguk membenarkan Berarti Jui Pak Hei juga seorang perampok benar Wow, kalau begitu selama ini Aku salah menilai tentang dirimu N.I.O. Sin sambil menghela napas panjang Siang Hu Hoa hanya tertawa hambar tanpa menjawab Kembali N.I.O. Sin bertanya Tiga tahun berselang Benarkah kau pernah bekerjasama dengan Jui Pak Hei Untuk merampok harta kekayaan milik Liyong Giokpo bertiga Siang Hu Hoa mengangguk Berarti hasil rampokanmu itu tidak lain Adalah harta karun yang tersimpan dalam ruang bawah tanah ini Teriak N.I.O. Sin lagi dengan meti melotot Kira-kira begitu kira-kira Apakah masih tersimpan di tempat lain? Bagian muka simpan di mana aku tidak menyimpan sepotong pun Oh ya sejak awal hingga sekarang Tidak sepotong benda pun yang pernah berada dalam genggaman ku Berarti sudah diambil semua oleh Jui Pak Hei Betul siapa yang merencanakan perampokan waktu itu Dia sebagai komplotannya Keuntungan apa yang telah kau peroleh Tidak ada keuntungan yang ku peroleh Sebaliknya aku justru kehilangan sesuatu Kehilangan apa teman? Seorang teman Jui Pak Hei Siang Hu Hoa membungkam tanpa menjawab Dengan meti melotor N.I.O. Sin mengawasinya Kemudian setelah menggeleng ujarnya Tampaknya kau belum cukup canggih untuk menjadi seorang perampok ulung Siang Hu Hoa hanya tertawa hambar Masa kau biarkan dia mengangkut semua hasil rampokan itu Sekali lagi N.I.O. Sin menggelengkan kepalanya berulang kali Setelah dia pergi lama sekali Aku baru menyadari akan hal ini Wah, wah, tidak nyana Meski gerakan tubuhmu lincah dan gesit Ternyata otakmu tidak cukup Cekatan can ide bukannya kurang cekatan Tapi selalu dirundung penyakit Penyakit lama Penyakit lama Penyakit apa tanya N.I.O. Sin keheranan Kelewat percaya dengan teman Khususnya terhadap teman lama Percaya dengan teman pun kau anggap sebuah penyakit? Bukan cuma penyakit Bahkan penyakit yang mematikan sahut Siang Hu Hoa sambilnya manggut-manggut Setelah tertawa hambar terusnya Untung penyakit lama ku itu sekarang sudah mulai sembuh Bahkan 80% sudah sembuh Kenapa tidak kau kejar balik barang-barang itu Tanya N.I.O. Sin lagi Kembali Siang Hu Hoa tertawa Bagaimanapun juga toh barang itu bukan miliku Jika dia suka Biar saja dibawa lari olehnya Kelihatannya kau selalu rayau terhadap barang milik orang lain Tentu saja Apalagi gara-gara peristiwa ini Aku pun dapat mengenali wajah asli seorang sahabatku Bukankah hasil yang kuraih cukup besar N.I.O. Sin manggut-manggut Mendadak dia menarik muka dan berseru Tahukah kau bahwa setiap orang yang berani melakukan kejahatan Dia akan diganjar hukuman sesuai dengan peraturan negara Aku tahu N.I.O. Sin tertegun sesaat Kemudian teriaknya Sudah tahu aturan negara masih melanggar hukum Dosa kesalahanmu bertambah berat Tahukah kau akan hal ini Tentu saja tahu kau Baru sepatah kata dia berseru Siang Hu Hoa sudah menukas pembicaraannya Aku percaya kau pasti sangat menguasai soal hukum dan peraturan Bukan tentu saja Kalau begitu aku ingin bertanya satu hal dulu Kepadamu katakan merampas barang hasil rampokan Apakah termasuk perbuatan yang melanggar hukum juga soal ini N.I.O. Sin agak tertegun Aku rasa hitam makan hitam pun termasuk sebuah perbuatan yang melanggar hukum Jika aku pun seorang pencoleng Tentu saja kejadian semacam ini pantas disebut hitam makan hitam Seru Siang Hu Hoa sambil tertawa Selama fakta dan bukti berbicara begitu Tetap kejadian ini disebut hitam makan hitam Timbrung Ko Tian Liok tiba-tiba sambil tertawa Kalau tidak ada bukti dan fakta Berarti bukan kecuali barang hasil rampasan diserahkan kepada pihak hukum Kemudian dikembalikan kepada pemilik sesungguhnya Ko Tian Liok menerangkan Kalau mesti berbuat begitu, tampaknya aku tidak bisa menghindar untuk tetap menyandang perdikat Sebagai seorang perampok Ko Tian Liok mengangguk Aku tahu orang persilatan punya tradisi membantu kaum lemah menindas kaum kuat Padahal perbuatan semacam ini sesungguhnya merupakan perbuatan yang melanggar hukum Membasmi kejahatan merupakan tugas kaum berwajib Tanggung jawab negara semestinya harus begitu Tiba-tiba Ko Tian Liok menghela napas panjang Katanya lagi, sayangnya, petugas negara kebanyakan bernyali kecil dan takut urusan Orang yang benar-benar mau bertanggung jawab sedikit sekali Jumlahnya soal ini aku mengerti Itulah sebabnya banyak bermunculan kaum pendekar yang membantu kaum lemah menindas kaum kuat Dalam hal ini, selama persoalan tidak saling bergesekan dengan kepentingan negara Biasanya pihak berwajib tidak akan turut mencampurinya Rasanya memang begitu biarpun secara hukum perbuatan orang-orang itu bisa dikatakan salah Tapi secara kemanusiaan bisa dianggap benar sekali Ko Tian Liok menambahkan Kalau begitu aku boleh merasa lega hati sekarang Seru Siang Hu Hoa tertawa Mendadak terdengar Ren Yeo Sin menyela Tadi kau bilang hanya merampas hasil jarahan orang Bukankah perkataanmu itu sama artinya dengan menuduh Liong Diok Po Wan Kiam Peng dan Chu Hiap sebagai kaum penyamun Kenapa tidak kau tanyakan langsung kepada yang bersangkutan sahut Siang Hu Hoa cepat Kemudian sambil menatap wajah Liong Diok Po Tambahnya, seorang lelaki sejati berani berbuat berani bertanggung jawab Bukankah itu yang kau katakan tadi Hahaha, soal ini pun kau tidak perlu khawatir Jawab Liong Diok Po sambil tertawa seram Tentu saja aku tidak perlu khawatir Padahal kejadian yang sesungguhnya adalah begini Bagaimana kalian pernah mendengar tentang persekutuan Raja Wali Mas tanya Liong Diok Po setelah termenung dan berpikir sejenak Persekutuan Raja Wali Mas dari Gurun Utara tanya Yan Yeo Sin dengan wajah berubah Benar menurut apa yang ku ketahui Persekutuan itu merupakan sebuah organisasi penjahat yang paling besar di kolong langit Betul Liong Diok Po mengangguk Persekutuan Raja Wali Mas terdiri dari 12 orang jago berilmu tinggi Yang menyebut diri sebagai 12 Raja Wali Mas Mereka merupakan satu kelompok besar penyamun yang banyak melakukan kejahatan Di bawah pimpinan mereka terdapat 1-2 ribu orang pencoleng yang datang dari pelbagai daerah Oleh karena organisasi ini didirikan jauh di utara Gurun Pasir Maka selama ini pihak kerajaan tidak mampu berbuat banyak terhadap pula mereka Benar, rasanya memang begitu selama puluhan tahun berpetualang menjelajahi seluruh negeri 12 Raja Wali Mas berhasil mengumpulkan begitu banyak intan permata, emas, perak serta barang berharga lainnya Hingga mencapai satu nilai yang luar biasa Mereka simpan harta karun itu di sebuah tempat yang sangat rahasia Bahkan ruang rahasia itu dilengkapi dengan pelbagai alat perangkap dan jebakan yang mengerikan Mereka sebut tempat itu sebagai gudang harta Raja Wali Mas Setelah berhenti sejenak untuk berganti napas, kembali dia melanjutkan Ketika berita ini tersiar luas dalam dunia persilatan, muncul banyak jago yang mengincar harta karun itu Namun tidak ada yang berani bertindak secara gegabah Sebab tenaga gabungan ke-12 Raja Wali Mas itu luar biasa hebatnya Jarang ada orang yang mampu menahan serangan gabungan mereka masa begitu hebat Seru N.I.O. Sin tidak percaya H.M.M. Tidak ada larangan bagimu untuk tidak percaya Jengek Liong Giyokpo ketus N.I.O. Sin kontan saja terbungkam Kembali Liong Giyokpo berkata 12 Raja Wali Mas sebenarnya merupakan saudara angkat Hubungan mereka boleh dibilang sangat bagus Tapi sayangnya, dengan saudara kandung pun kadangkala kita bisa bentrok apalagi dengan saudara angkat Akhirnya pada 3 tahun berselang, ke-12 Raja Wali Mas itu terpecah menjadi 2 rombongan dan saling gontok-gontokan sendiri Akibatnya persekutuan Raja Wali Mas mengalami pukulan yang fatal Dari 12 orang Raja Wali Mas yang memimpin persekutuan itu tinggal 6 orang yang hidup Itu pun 2 di antaranya sudah menderita luka yang sangat parah Begitu kabar berita ini tersiar dalam dunia persilatan Musuh-musuh besar yang pernah disakiti atau menderita karena ulah mereka pun segera berbondondong-bondong datang menuntut balas Maka mereka pun berusaha untuk merahasiakan jejak dan menghindari pembalasan dendam itu Tapi yang jadi masalah adalah ada satu kelompok kekuatan yang belum terbasmi tuntas Di antaranya ada 5-6 orang berhasil melarikan diri, dari mulut mereka inilah berita tersebut akhirnya tersiar luas Sementara pembicaraan masih berlangsung, dia sudah tiba di depan dinding ruangan Maka terusnya, waktu itu, kebetulan aku bersama berapa orang saudara angkatku berada di sekitar tempat kejadian Oh, jadi kau pun mempunyai saudara angkat timbrung N.I.O. Sin Benar, semuanya kami berenam, enam orang saudara angkat berarti tujuh orang berikut dirimu Benar kalau begituan Kiam Peng dan Cuh Hiap juga termasuk saudara angkatmu Benar apakah kalian pun termasuk musuh besar persekutuan Raja Wali Emas Kembali N.I.O. Sin bertanya Bukan Lyong Giopo menggeleng Baru saja N.I.O. Sin ingin menanyakan sesuatu lagi Lyong Giopo sudah keburu berkata lagi Walaupun kami bertujuh mengetahui juga tentang harta karun milik persekutuan Raja Wali Emas Waktu itu sebetulnya tidak terlintas pikiran untuk mendapatkan harta karun itu Hingga berita tentang perpecahan tersiar keluar Kami baru terpancing untuk mendapatkan harta karun tersebut Pelan-pelan dia membalikan tubuhnya Lalu berkata lebih jauh Akhirnya kami berhasil menemukan salah seorang yang berhasil kabur dari markas besar persekutuan Raja Wali Emas Setelah menanyakan duduk persoalan yang sebenarnya Kami pun paksa dia untuk menghantar ke markas besar Kim Tio Beng Persekutuan Raja Wali Emas Ketika bercerita sampai di sini Emosinya kembali bergolak Terusnya dibimbing oleh orang itu Dengan sangat mudah kami berhasil menyusup masuk ke daerah terlarang markas Kim Tio Beng Dengan melakukan serangan secara tiba-tiba dan tidak terduga ketika kami serbu ke dalam markas mereka Kami membantai ke enam orang sisa Raja Wali yang masih hidup Dan berhasil tiba di ruang rahasia tempat harta karun itu disimpan Dan maka harta karun peninggalan Kim Tio Beng itu pun terjatuh ke tangan kalian Dan seru N.I.O. Sin cepat Perlahan Leong Giokpo mengangguk Sekalipun begitu Dari tujuh bersaudara kini tinggal tiga orang yang masih hidup katanya Cuh Hiap, Wan Kiampeng dan kau benar Di saat memusnahkan alat jebakan yang ada dalam ruang rahasia itu Karena kurang hati-hati Cuh Hiap terhajar oleh hujan anak panas sehingga dia kehilangan separuh nyawanya Kota setan hati manusia Ehem, berarti kerugian yang kalian berita terhitung cukup parah Masih untung harta karun dari Kim Tio Beng akhirnya terjatuh ke tangan kalian Kata N.I.O. Sin lagi Leong Giokpo segera tertawa dingin Walaupun telah kehilangan empat orang saudara Sebenarnya kami tidak terlalu bersedih hati Bahkan dengan luapan rasa gembira kami menggotong keluar harta karun itu satu demi satu Siapa tahu di saat luapan gembira kami belum habis Musibah kembali telah terjadi Pada saat Wan Kiampeng sedang menggotong keluar peti harta yang terakhir Mendadak muncul dua sosok bayangan manusia berkerudung hitam Tanpa mengucapkan sepatah katapun mereka menyerang aku dan Wan Kiampeng Serangan yang gencar dan dasyat memaksa aku dan Wan Kiampeng harus meletakkan kembali peti harta itu ke lantai dan mundur lagi ke dalam ruang rahasia Baru saja kami loloskan senjata dan siap melakukan perlawanan Tiba-tiba pintu rahasia yang sebenarnya sudah kami rusak itu bekerja kembali Pintu itu menutup secara mendadak dan mengurung kami di dalam ruang rahasia itu Dan kalian pun terkurung dalam ruangan tanya N.I.O. Sin Peristiwa itu terjadi sangat mendadak Selain lantaran dibuat kaget karena kehebatan ilmu silat yang dimiliki lawan Kami pun ingin tahu siapa gerangan si penyerang itu sehingga sama sekali tidak disadari Kalau kami sudah dipaksa masuk lagi ke dalam ruang rahasia Apalagi kalian sangka pintu rahasia itu sudah rusak dan tidak mungkin bisa menutup kembali N.I.O. Sin menambahkan Benar akhirnya berapa lama kalian berkurung dalam ruang rahasia itu Satu hari penuh dengan care apa kalian bisa lolos dari situ Kami butuh waktu selama seharian penuh sebelum berhasil membuka kembali pintu rahasia itu Setelah tertawa dingin, kembali lanjutnya Menunggu kami berhasil keluar dari ruang rahasia Seluruh harta karun itu sudah hilang lenyap tidak berbekas Sebuah pun tidak ada yang ketinggalan ini yang dinamakan belalang menubruk serangga Burung nuri menunggu di belakang Lihai Sungguh lihai EAA Memang sangat lihai dalam penuturanmu tadi Sama sekali tidak disinggung soal cuhiap Apakah dia pun terkurung di dalam ruang harta Tidak, dia tidak terjebak di sana Lantas dia berada di mana dia tergeletak di depan pintu masuk ruang harta karun Berarti dia saksikan semua sepak terjang yang dilakukan Kedua orang manusia berkerudung itu setelah mereka tutup pintu rahasia dari ruangan tersebut Benar, dia hanya bisa menyaksikan kedua orang manusia berkerudung itu Setelah menaikkan seluruh harta karun itu di atas punggung serombongan besar unta dan pergi meninggalkan tempat itu dia tidak berusaha untuk menghalangi dapat mempertahankan selembar nyawa sendiri pun sudah terhitung beruntung Mana dia sanggup menghalangi perbuatan kedua orang itu kata Liong Diok Popelan Setelah menghela nafas panjang, katanya lagi, sekalipun dia dapat mempertahankan selembar nyawanya Itu pun tidak berlangsung terlalu lama, ketika aku dan Wan Kiampeng berhasil lolos dari ruang harta Dia sudah berada dalam keadaan tidak sadar berarti lukanya sangat parah Hal itu hanya merupakan salah satu alasan, yang terutama adalah dia tidak sanggup menelan rasa mendongkol dan gusar yang membara dalam dadanya Sebagai orang yang berangasan, kasar, berjiwa sempit dan gampang naik darah Bagaimana mungkin dia bisa menahan rasa jengkelnya setelah menyaksikan harta karun dari Kim Tiaw Beng yang sudah mereka peroleh, disikat orang dengan begitu saja Maka tidak lama sekembalinya ke rumah, dia mati lantaran sakitnya semakin parah Jadi harta warisan yang diserahkan Jui Pak Hei kepada kalian bertiga Tidak lain adalah harta karun dari Kim Tiaw Beng tidak bakalan salah lagi Seruliong Diok Po, setelah menyapu sekejap sekeliling tempat itu, katanya lagi, kalau bukan lantaran itu Mana mungkin dia akan wariskan harta kekayaan sebanyak itu kepada kami bertiga Memangnya aku masih punya hubungan saudara atau famili dengan Jui Pak Hei sesudah berhenti sejenak Kembali ujarnya, ketika seseorang sadar bahwa ajalnya akan tiba Biasanya akan muncul rasa penyesalan atas semua perbuatan yang pernah dia lakukan di masa lampau Mungkin saja dia merasa kelewat besar kesalahannya terhadap kami bertiga Maka diputuskan untuk berbuat begitu berdasarkan apapula kau bisa begitu yakin Kalau dua orang manusia berkerudung yang telah merampas harta karun itu adalah Yang Ho Ho A dan Jui Pak Hei lagi-lagi N.I.O. Sin bertanya Jago tangguh yang mampu memukul mundur aku dan Wan Kiam Peng dalam satu gebrakan saja setauku Hanya ada 13 orang di dunia saat itu, dari ke-13 orang itu paling hanya ada 8 orang terbagi Di dalam 4 kelompok yang mungkin terkait dalam peristiwa ini, aku telah menghabiskan waktu selama 3 tahun untuk melakukan pengamatan dan penyelidikikan Dari hasil pelacakan yang berhasil dikumpulkan, akhirnya aku temukan bahwa cuma Syang Ho Ho A dan Jui Pak Hei saja yang pantas dicurigai setelah tertawa dingin berulang kali Lanjutnya, apalagi aku sendiri pun seorang jagoan yang mengkhususkan diri dalam ilmu pedang Bagaimana aliran pedang lawan sebetulnya sudah ada gambaran sejak awal Selama 3 tahun penyelidikanku, aku pun sudah berulang kali menyaksikan kero mereka berdua melakukan pertarungan Apakah jurus serangan yang digunakan sama benar Liong Giokpo mengangguk? Sebenarnya aku hanya sebatas curiga Tapi sekarang aku telah membuktikan bahwa kecurigaanku dulu sesungguhnya tidak terbatas Hanya curiga saja tapi memang merupakan sebuah kenyataan Tampaknya kau telah membuang banyak waktu dan tenaga untuk melakukan pelacakan ini seru N.Y.O. Sin Liong Giokpo menghela napas panjang Kalau kejadiannya memang begini, rasanya aku pun tidak bisa membantumu untuk menyelesaikan hutang-priutang ini lanjut N.Y.O. Sin Setelah memberi kode tangan, dia menambahkan, sekarang terbukti sudah kalau harta karun dari Kim Tiau Beng merupakan hasil jarahan Walaupun kalian berhasil menghancurkan persekutuan Raja Walimas, namun harta karun itu telah kalian rampas Perbuatan semacam ini sudah pantas dimasukkan kategori hitam Makan hitam Liong Giokpo tidak menyangkal, dia pun tidak membantah Kembali N.Y.O. Sin melanjutkan kata-katanya Sekarang semakin terbukti kalau Siang Hoa dan Jui Pahai pun melakukan tindakan hitam Makan hitam, wah, cukup meninjau dari mereka yang terlibat Kepalaku sudah pusing dibuatnya, cuma, terusnya setelah berhenti sejenak Kalau ditinjau dari situasi saat itu, boleh dibilang harta karun itu sudah menjadi barang tidak bertuan Sebab barang-barang itu belum sampai meninggalkan markas Kim Tiau Beng Maka tidak bisa dibilang Siang Hoa dan Jui Pahai telah merampok kalian Buru-buru Liong Giokpo mengulapkan tangannya sambil menukas Benar begitu atau bukan, sekarang sudah tidak penting lagi Yang mesti kita selesaikan sekarang tinggal satu persoalan Soal apa sebelum melangkah ke persoalan itu Terlebih dulu kita mesti jelas akan memperlakukan harta karun itu sebagai hasil jarahan Atau bukan ohaha jelas di atas benda-benda berharga itu tidak akan ditemukan tanda khusus Siapapun tidak akan bisa membuktikan apakah benda-benda berharga itu merupakan hasil jarahan atau bukan Oleh karena pemimpin persekutuan Raja Wali Mas sudah mampus Sementara dua saudaraku juga telah mati Kini tinggal aku seorang diri Kau pasti tidak bisa membuktikan kalau harta karun itu merupakan hasil jarahan Bukan tentu saja tidak bisa Biarpun di sini hadir Syang Ho Ho A Namun dia pun tidak mengetahui persoalan ini kelewat jelas Jadi menurut pandanganku Sekarang kita harus memandang harta karun itu sebagai harta kekayaan warisan dari Jui Pahai Betul, memang seharusnya begitu Kau Tian Liu menimpali Atau dengan perkataan lain Kini seluruh harta kekayaan itu adalah milikku seorang Harta kekayaanku dengan meninggikan nada suaranya Kembali dia berseru, ditinjau dari keadaan sekarang Hanya aku seorang yang berhak mewarisi seluruh harta kekayaan dari Jui Pahai Tidak seorang pun menyangkal Karena apa yang dikatakan memang sebuah kenyataan Kembali Leong Giopo berkata Sekarang seluruh harta kekayaan itu hilang lenyap tidak berbekas Aku rasa baik dari pihak pemerintah maupun dari pihakku Kita mesti lacak persoalan ini hingga jelas berkilat sepasang meta Leong Giopo Setelah memandang sekejap wajah seluruh yang hadir Dia berseru Persoalannya sekarang adalah siapa yang telah mencuri seluruh harta karun itu Seketika terbungkam, orang lain pun tidak ada yang bersuara Perlahan-lahan Leong Giopo berkata lebih jauh Aku rasa persoalan inilah merupakan satu-satunya masalah yang harus kita selesaikan Sekarang juga sambil berbicara kembali Dia menyapu sekejap seluruh ruangan Tambahnya, berdasarkan tiga alasan yang pernah kuungkapkan tadi Bisa disimpulkan bahwa pencuri harta karun itu sebenarnya bukan orang lain Tapi dia, Siang Hu Hoa sekali lagi dia menuding ke arah Siang Hu Hoa Menghadapi tuduhan tersebut Siang Hu Hoa sama sekali tidak menanggapi Menggubris pun tidak Dia masih berdiri di tempat semula sambil mendengarkan kepalanya Mengawasi rak tembaga tempat delapan buah lentera itu tergantung Tidak ada yang tahu apa yang sedang dia pandang Hanya ada satu hal yang mereka ketahui yakni sudah cukup lama dia mengawasi tempat itu Ditinjau dari keadaan tersebut Dapat diketahui kalau seluruh pikiran dan perhatiannya sedang terpusat pada rak tembaga berbentuk setengah lingkaran itu Tampaknya dia sama sekali tidak menggubris persoalan lain Bahkan terhadap apa yang dikatakan Leong Giopo pun tidak memberikan reaksi apapun Apakah dia telah menemukan sesuatu? N.Y.O. Sin sama sekali tidak memperhatikan sikapannya dari Siang Hu Hoa Melihat tiada reaksi dari lelaki itu Dia pun berkata Ketiga buah alasanmu tadi memang bagus dan masuk di akal Tapi kau pun mesti memperhatikan satu hal katakan ucap Leong Giopo Berbicara dari kepandaian silat yang dia miliki Benar, bisa saja dia mengelabui anak buahku dan berhasil menyelundup masuk kemari Tapi harta karun yang tersimpan di tempat ini banyak sekali Dengan care apa dia mengangkut seluruh benda berharga itu seorang diri Apalagi dari sekian banyak benda mestika itu Banyak di antaranya merupakan benda-benda yang gampang rusak Bila ditumpuk jadi satu Tidak sulit untuk rusak atau bahkan hancur berantakan Ini berarti dia harus memindahkan benda-benda semacam itu satu per satu Mau masuk keluar pun paling tidak akan dilakukan puluhan kali Dia mana punya waktu sebanyak itu Selain itu, mau memindahkan seluruh harta karun ini Berarti dia harus mengeluarkan dulu benda-benda itu dari ruang rahasia ke Ruang perpustakaan Lalu dari ruang perpustakaan baru dipindahkan lagi ke tempat penyimpanan Berapa banyak waktu yang dia butuhkan untuk melakukan kesemuanya itu Cobalah dipikirkan lagi dengan lebih seksama sinar Mata aneh memancar keluar dari balik mata Lyong Giopo Seolah dia merasa heran kenapa orang yang berada di hadapannya itu kini bisa berpikir lebih teliti dan cermat Setelah mendengus dingin kembali N.I.O. Sin berseru Memangnya kau anggap anak buahku pada buta semua matanya Memangnya mereka hanya taunya cuma tidur melulu Lyong Giopo tertawa dingin Memang sulit bila pekerjaan itu dilakukan satu orang Tapi kalau ada puluhan orang yang dilibatkan Pekerjaan semacam ini gampang sekali dilakukan katanya Kau menuduhnya punya komplotan memangnya tidak mungkin? Di mana komplotannya kenapa tidak kau tanyakan langsung kepadanya Ternyata N.I.O. Sin benar-benar bertanya kepada siang huhoa Apakah kau datang bersama komplotanmu? Sekarang kemana perginya konco-koncomu itu siang huhoa tidak menjawab Dia masih memusatkan seluruh perhatiannya ke atas rak tembaga berbentuk setengah lingkaran itu Kau Tian Lyok mulai merasakan sesuatu yang aneh Tiba-tiba dia menegur Saudara siang, apa yang sedang kau perhatikan? Dia sengaja memperkeras nada suaranya Kali ini siang huhoa menyahut, sembari menundukkan kembali kepalanya Dia berkata, sekarang, kalian tentu sudah jelas bukan asal-lusul dari harta karun itu jelas atau tidak Rasanya sudah tidak penting lagi Sahut Ko Tian Lyok sambil mengangguk Yang meski kita selesaikan sekarang adalah dengan care apa harta karun itu dicuri orang Siapa yang telah melakukan hal ini Siapa yang melakukan pencurian ini Hingga sekarang memang masih susah dipastikan Tapi masalah dengan care apa harta karun itu dicuri Sekarang sudah muncul titik terangnya Sebenarnya baru saja Ko Tian Lyok ingin bertanya lebih jauh Liong Diopo sudah menimbrung dengan ketus Bukan hanya titik terang Sebenarnya kau memang mengetahui dengan sangat jelas Yang huhoa bersikap seolah tidak mendengar sindiran itu Katanya lagi sambil menatap wajah Ko Tian Lyok Keempat petugas yang diperintahkan menjaga ruang perpustakaan ini Nampak sangat jujur dan bisa dipercaya Mereka bilang selama beberapa hari terakhir tidak pernah mangkir bertugas Situasi di sini pun tenang tidak pernah terjadi sesuatu apapun Aku rasa laporan mereka memang benar dan bisa dipercaya Ruang rahasia ini hanya memiliki sebuah jalan masuk Dan sekarang terbukti semua harta karun telah lenyap dicuri orang Memangnya setan iblis yang melakukan pencurian itu Tanya Ko Tian Lyok tercengang Mana ada setan iblis di dunia ini Lalu dengan kera bagaimana harta karun itu meninggalkan ruang rahasia Ternyata ruang rahasia ini tidak hanya memiliki sebuah pintu keluar Maksudmu di sini terdapat pintu masuk Kedua tanya Ko Tian Lyok tercengang Moga-moga saja dugaanku tidak keliru Yang huhoa mengangguk Sebenarnya apa yang telah kau temukan desak Ko Tian Lyok lagi Siang huhoa mendungakan kepalanya mengawasi rak tembaga berbentuk setengah lingkaran yang tergantung di langit-langit ruangan Lalu jelasnya, aku menemukan kejanggalan dengan rak tembaga ini Tanpa terasa Ko Tian Lyok mengalihkan perhatiannya ke atas rak tembaga itu Setelah dia mati sejenak, kembali tanyanya Aku tidak menemukan kejanggalan dengan rak tembaga ini Coba kau amati lagi Bukankah di atas rak tembaga itu ada selapis debu Benar sekarang kau cermati lapisan debu itu Sekali lagi Ko Tian Lyok mencermati rak tembaga itu Akhirnya dia menjumpai ada berapa bagian lapisan debu yang semula melapisi tempat itu Kini sudah pada rontok Sebenarnya lapisan debu di atas rak tembaga itu memang tidak banyak jumlahnya Bila tidak mengamati secara cermat Siapapun tidak akan menjumpai kalau ada bagian debu yang hilang Dimanapun, selama ada udara yang mengalir dan tidak sering dibersihkan Tempat tersebut pasti akan dilapisi debu Maka adanya debu di atas rak tembaga sebetulnya bukan satu kejadian yang aneh Yang aneh justru karena letak rak tembaga itu jauh di atas langit-langit ruangan Tempat yang tidak mungkin bisa diraih dengan tangan Lalu mengapa lapisan debu di tempat yang tinggi bisa hilang sebagian? Sambil mengelus jenggotnya ujar Ko Tian Lyok Kelihatannya lapisan debu di atas rak tembaga itu sudah terseka oleh sesuatu benda Mungkin ada tikus yang kebetulan lewat di situ selah N.I.O. Sin dari samping Siang Hu Hoa segera tertawa hambar Ujarnya, kalau perbuatan tikus Aku yakin tikus itu pasti segede manusia bahkan pintar berjalan Sambil jungkir balik N.I.O. Sin mendengus dingin Baru saja dia akan mengucapkan sesuatu Siang Hu Hoa telah melambung ke tengah udara Dengan sekali lompatan Siang Hu Hoa melambung setinggi 1-2 kaki Sepasang tangannya segera menyambar ke muka Mencengkeram rak tembaga setengah bulan itu Kemudian badannya meluncur turun ke bawah Ternyata badannya tidak jatuh terjerembab bersama rak tembaga yang ditariknya itu Bukan saja rak tembaga itu sanggup menahan bobot badannya yang sedang bergelantungan Bahkan tidak terperosok pula ke bawah lantaran tenaga betotannya ketika bergelantungan tadi Rak tembaga tempat lenterah yang begitu kokoh macam rak tersebut memang jarang dijumpai di kolong langit Ketika tenaga betotannya ke bawah tidak mendatangkan reaksi apa-apa Tubuh Siang Hu Hoa kembali melambung ke atas sambil menarik rak tembaga itu kuat-kuat Tenaga tarikannya tidak kalah besar dengan tenaga betotannya tadi Namun rak tembaga itu tetap bergeming Sama sekali tidak bereaksi N.Y.O. Sin keheranan setelah menyaksikan olah lelaki itu Teriaknya tidak tahan Hei, apa yang sedang kau perbuat? Men topeng monyet Siang Hu Hoa tidak menanggapi Tangannya kali ini berputar ke kiri lalu ke kanan Dia mencoba untuk memutar rak tembaga itu searah jerung jam Jangan dilihat tubuhnya masih melambung di utara Bersamaan dengan tangannya melakukan gerakan memutar Sepasang kakinya segera menjejak pula pada tumpuan kaki yang lain Keraak suara gemeturuk yang lirih segera berkumandang dari balik sebuah tirai di sisi ruangan Ternyata rak tembaga yang sama sekali tidak bergerak tadi Kini ikut berputar ke samping Melihat putarannya mendatangkan reaksi Siang Hu Hoa segera mengerahkan lagi seluruh tenaganya dan mencoba memutar rak tembaga itu sekali lagi Tapi kali ini rak tembaga itu tidak berputar lagi Namun suara gemerutuk yang menggema dari balik tirai masih bergema tiada hentinya Suara itu aneh sekali, bikin hati orang miris rasanya Suara aneh mirip sekali dengan gerakan sekumpulan ular berbisa yang pelan-pelan merayap di belakang tirai Seperti burung yang kaget dengan suara busur N.Y.O. Sin sudah balik badan siap kabur dari situ Tapi baru berapa langkah dia sudah menghentikan langkahnya Saat itu Ko Tian Liu sedang berdiri di belakangnya Tentu saja dia tidak berani melarikan diri dari situ Sorot matanya segera dialihkan kebalik tirai sutra itu Dia berharap bukan serombongan ular berbisa yang muncul dari situ Ternyata dia memang tidak kecewa Sinar mati Ko Tian Liu telah dialihkan kebalik tirai sutra itu Begitu juga dengan perhatian orang lain Tidak ada yang terkecuali Suara yang aneh itu segera berhenti berbunyi Tapi tiada sesuatu yang terjadi di balik tirai sutra itu Juga tidak terlihat ada sesuatu benda yang muncul di sana Setiap orang ingin mendekati tirai itu Menyingkapnya dan memeriksa apa yang ada di baliknya Namun tidak seorang pun yang berjalan menghampiri Tidak terkecuali Leong Giopo Mengapa jagoan tangguh yang tiada tandingan di kolong langit ini Bernyali begitu kecil? Apakah dia pun tahu kalau di balik tirai itu Terdapat alat perangkap yang sangat hebat Yang bisa membunuh orang dalam sekejap Siang Hu Hoa masih bergelantungan di bawah rak tembaga Sepasang biji matanya yang lebih besar dari telur itik Turut mengawasi belakang tirai itu Berada di tempat ketinggian Tentu saja dia dapat melihat lebih jelas ketimbang orang lain Sayang tirai sutra itu menutupi hampir seluruh dinding batu Biarpun berada di tempat ketinggian Dia pun tidak dapat menyaksikan sesuatu apapun Menanti suasana di balik tirai itu sudah hening Kembali tanpa mengucapkan sepatah kata pun Siang Hu Hoa segera melepaskan satu tenaga pukulan ke depan Angin pukulan yang sangat kuat langsung menggulung tirai sutra itu Dan menyampoknya hingga terbuka lebar Tidak ada ular di situ Di belakang tirai itu tidak ditemukan sesuatu benda pun Tapi dinding batu yang semula melapisi tempat tersebut Kini sudah lenyap Di sana muncul sebuah lubang yang cukup besar Lubang itu tingginya tujuh depa dengan lebar dua depa Cukup untuk keluar masuk seorang manusia Di balik lubang di atas dinding batu itu hanya kegelapan yang nampak Dari balik kegelapan seakan terdapat tumpukan salju yang dingin Bongkahan salju yang membeku itu kini seakan sedang melumer Siang Hu Hoa berdiri penuh siaga di depan gua itu Dia pun secara lamat-lamat merasakan hawa dingin yang berhembus keluar Bagaimana bentuk dan keadaan gua itu? Benda apa yang tersimpan di sana? Walaupun dia memiliki ketajaman matu yang mengagumkan Namun tidak semuanya bisa terlihat jelas dalam sekejap mata Dalam waktu singkat tirai itu menutup kembali Siang Hu Hoa tidak membuang waktu lagi Dia menyelingap ke samping tirai kemudian membetotnya kuat-kuat Sekarang mulut lorong itu dapat terlihat sangat jelas Ternyata di balik lorong terdapat sebuah jalan bawah tanah yang menjorok jauh ke dalam Tidak tampak ujung dari lorong panjang itu karena di balik gua hanya kegelapan yang menjekam Apa kegunaan lorong rahasia itu? Lorong itu menghubungkan tempat tersebut dengan mana? Siang Hu Hoa ingin sekali menerobos masuk dan melakukan pemeriksaan Sementara dia masih termenung, para jago lainnya telah maju mengerubung Ye Aukun dan Tan Piau dengan membawa sebuah lentera segera mendekati mulut lorong Dan menerangi keadaan di dalam sana Sekarang suasana dalam lorong pun dapat terlihat lebih jelas Biarpun jangkauan cahaya lentera bisa mencapai tempat yang lebih jauh Namun kejauhan sana masih tetap tercekam dalam kegelapan Kotian Liu coba melongo ke dalam lorong itu Kemudian tidak tahan serunya Kelihatannya lorong ini merupakan sebuah lorong bawah tanah yang amat panjang Rasanya memang begitu Siang Hu Hoa membenarkan Setelah memperhatikan lagi berapa saat, dia baru berseru Tolong bawakan lentera Ye Aukun segera maju sambil membawa lenteranya Siang Hu Hoa menerima lentera itu di tangan kiri Sementara tangan kanannya mulai menggenggam gagang pedang Kemudian tanpa membuang waktu lagi dia melangkah masuk kebalik pintu lorong Dan menerobos masuk ke dalam jalan bawah tanah itu Lorong rahasia itu lebarnya tidak lebih hanya dua depa Tapi setelah berjalan masuk sedalam tiga depa Permukaan lorong semakin melebar hingga luasnya empat depa Dengan ketinggian mencapai tiga depa lebih Sisi dinding ruangan dilapisi batu gunung yang tersusun rapi Di balik lorong tidak ada bongkahan salju Tapi semakin berjalan masuk ke dalam Siang Hu Hoa merasa angin dingin makin keras berhembus lewat Api lentera mulai bergoyang karena hembusan angin dingin Sekarang mereka sudah tidak dapat membedakan lagi arah mata angin Hembusan angin seakan-akan datang dari empat arah delapan penjuru Membuat udara dalam lorong rahasia itu makin lama serasa makin mengeku Siang Hu Hoa amat keheranan Dengan penuh rasa ingin tahu dia periksa sekeliling ruangan lorong Akhirnya dia menjumpai lubang-lubang angin kecil yang terdapat setiap enam depa di sepanjang lorong itu Jelas hembusan angin berasal dari lubang kecil itu Maka setelah tertawa Ewa Dia melanjutkan kembali langkahnya Kecuali lubang-lubang angin itu Sepanjang dinding lorong tidak dijumpai sesuatu yang aneh Yang terdengar sekarang hanya suara gerakan tubuhnya yang menimbulkan suara desingan nyaring Tanpa berhenti Siang Hu Hoa meneruskan terobosannya masuk ke lorong rahasia itu Tidak lama kemudian dia sudah berada dua kaki dari posisi semula Suasana di dalam lorong itu tetap ening Sepi dan tidak terjadi sesuatu apapun Bahkan di sana seakan tidak dilengkapi alat jebakan atau perangkap yang mematikan Kecuali suara langkah kaki sendiri Siang Hu Hoa tidak mendengar suara apapun Leong Giok Po yang pertama tidak tahan Dengan dua-tiga lompatan dia segera menyusul ke belakang Siang Hu Hoa Mendengar ada suara aneh bergema dari arah belakang Siang Hu Hoa segera berpaling Ketika melihat orang yang menyusulnya adalah Leong Giok Po Mendadak sekilas pandangan aneh memancar keluar dari balik matanya Setelah berhenti sejenak Akhirnya dia meneruskan kembali perjalanannya Orang kedua yang menyusul masuk ke dalam lorong rahasia itu adalah Ko Tian Liok Melihat atasannya sudah melangkah masuk Tentu saja N.Y.O. Sin tidak berani berayal Dia segera berebut maju mendahului Y.A.U. Kun dan Tan Piau dan mengikuti di belakang Ko Tian Liok Pada barisan yang paling belakang menyusul Y.A.U. Kun dan Tan Piau Setelah berjalan kurang lebih satu kaki Tiba-tiba Ko Tian Liok menghentikan langkahnya Menarik napas panjang dan bergumam Sungguh aneh apanya yang aneh Tanya Siang Hu Hoa sambil ikut berhenti Lorong ini sangat rapat dan berada di bawah tanah Kenapa udara di sini amat bersih dan segar Apakah saudara Ko tidak memperhatikan lubang-lubang kecil yang ada di kiri kanan dinding lorong? Ko Tian Liok memperhatikan sekejap lubang itu Kemudian tanyanya lagi Apa kegunaan lubang kecil itu lubang angin O.H.? Rupanya begitu Tapi lubang angin itu menghadap ke tempat mana Yang pasti berada di atas permukaan tanah Tempat manakah itu? Sementara kita tidak jelas Tapi bila ingin tahu sebetulnya tidak susah Aku rasa hal tersebut tidak terlalu penting Yang paling utama saat ini adalah Mengetahui lorong bawah tanah ini tembus hingga kemana Ucap Ko Tian Liok Mau tembus kemanapun selama ada di kolong langit Pada akhirnya akan ditemukan juga ujungnya Sahut Siang Hu Hoa sambil tertawa Ayuh kita lanjutkan perjalanan menuju ke depan Seraya berkata dia pun beranjak pergi Liong Giok Po segera menyusul di belakangnya Mendadak dia melepaskan kain kerudung yang menutupi wajahnya Dalam waktu singkat dalam lorong itu pun muncul sesosok bayangan setan yang menakutkan Siang Hu Hoa sama sekali tidak berpaling Dia seakan tidak peduli dengan olah orang itu Berbeda dengan Ko Tian Liok yang mengikuti di belakangnya Tidak kuasa bergidik hatinya setelah menyaksikan adegan itu Nyeo Sin turut tercekat perasaan hatinya Dia merasakan jantungnya berdebar keras Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!